Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bikin kue lapis dari tepung ketan dan tepung beras Teksturnya lembut banget, rasanya manis dan juga gurih Oke langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya Untuk langkah yang pertama kita siapkan wadah Lalu masukkan 300 gram gula pasir 200 gram bola deli tepung beras Masukkan juga bola deli tepung ketan sebanyak 250 gram 1 sendok teh garam dan juga 1 saset vanili bubuk Kemudian masukkan juga 1300 ml santan Lalu kita aduk sampai semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata Biar makin cepat, teman-teman juga boleh ya menggunakan chopper atau blender Kalau diaduk manual jangan lupa disaring ya teman-teman Karena biasanya masih ada gumpalan tepung Oke kalau sudah kita aduk rata kembali Dan ini akan aku bagi menjadi 3 bagian sama rata seperti ini Untuk adonan yang pertama aku tambahkan pewarna merah Dan untuk adonan yang kedua aku tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk yang dilarutkan dengan air panas Kemudian untuk adonan yang terakhir ini opsional ya teman-teman Disini aku tambahkan setengah sendok teh pemutih kue lapis yang aku larutkan menggunakan air panas Oke kalau sudah semuanya selanjutnya kita siapkan loyang Loyangnya ini aku pakai yang ukuran 16 x 16 cm Tingginya 7 cm Sebelumnya udah aku ales merata menggunakan minyak goreng ya Pertama kita akan kukus yang rasa coklat dulu Dan untuk perwarna kita kukus sebanyak 5 kali per layarnya beratnya 130 gram ya Dan ini akan kita kukus selama 8 menit untuk per layarnya Dan untuk apinya disini aku gunakan api sedang cenderung kecil ya Oke kalau layer yang pertama udah ngeset kayak gini Kemudian kita tuang untuk layer yang kedua dan layer seterusnya Setelah rasa coklatnya selesai dituang semuanya Kemudian kita kukus lapisan yang ori ya teman-teman Kemudian kukus yang warna merah Dan untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama 20 menit biar tanak ya Oke kalau sudah matang tunggu hingga dingin baru dikeluarkan dari loyangnya ya Kalau loyangnya dioles merata dengan minyak insya Allah dikeluarkan dari loyangnya itu mudah ya Kemudian kita bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula silikon seperti ini Kemudian kita potong sesuai selera Kalau mau dijual bisa dikemas menggunakan plastik OPP ya teman-teman Walaupun cuma 3 warna Kalau ngukusnya per layer kayak gini tuh jadi hasilnya lebih cantik ya Nah gimana ada yang penasaran gak sama rasanya? Menurutku ini tuh rasanya lebih enak daripada kue lapis biasanya Karena tepungnya tuh lebih lembut Wanginya juga alami ya Jadi bikin kue apapun rasanya jadi lebih enak Oke terima kasih banyak ya yang sudah nonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!